Sedulur sejarah perkembangan kretek ning kudus, ora ucol seka sosok niti semito sing disebut raja kretek karo rokok cabal telu ning masane. Nanging sing durung agak dengerteni, ono sosok sunan kedu ya iku cikal bakal kretek ning kudus, karo tembako sing digawa kanggunye berno ajaran islam ning kudus. Sunan kedu utawa Syekh Abdul Bashir ya iku murid seka sunan kudus sing asale paraan kedu temanggung Jawa Tengah. Sunan kedu ya iku cikal bakal perkembangan kretek ning kudus, karo mbakos yang digawa dakwah ning kudus. Makam sunan kedu ono ning deso gripik kecamatan gebua kudus. Toko masyarakat gripik maslanin jelasno, tujuan awale sunan kedu teko ing kudus kanggo berguru karo sunan kudus. Nanging tekane sunan kedu sing mi bernanggo tampah dianggap pamer karo sunan kudus. Sainggo dipuksong mudun karo sunan kudus ning gir kidul deso gripik. Sunan kudus sakwisi iku sumedi landakwah ning deso gripik. Ning dakwahe sunan kedu nggowo mbakos seka panggon asale yo iku temanggung. Hal iki sing dadekno sunan kedu cikal bakal perkembangan kretek ning kudus, kan agah peziara sing utamane pengusaha rokok teko ziaran ning makam sunan kedu ning waktu tertentu. Pelopor dari keretek karena sunan kedu datang orang dari temanggung paraan kedu itu kan disana tempat bako. Sunan kudus terus kemudian meminta sunan kedu untuk menanam di daerah kedus. Ini hasilnya dibawa ke kudus. Akhirnya orang kedu itu cuma bisanya menanam saja tapi tidak bisa menjadikan rokok, tidak bisa. Rokok harus di kudus. Ditambah nomas lani, anggar tanggal tenulas muharom diperingati haul sunan kedu karong ganti kain luwur lan acaroliane. Syukuran hemdeni, Simpang 5TV Terima kasih telah menonton!